RASIL TV untuk Islam yang satu Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa RASIL TV untuk Islam yang satu yang dimuliakan oleh Allah Kita sekarang di sesi kedua Kita akan mengadakan beberapa latihan Dengan harapan supaya memperbaiki lagi dan memperdalam pemahaman kita Tentang pelajaran yang baru saja kita bahas Indonesia, Faransa, Perancis, Alemania, Jerman, Hisbania, Spanyol Dan ini tadi belum ada Lubnan yaitu Libanon Lubnan, Libanon Nah sekarang disini ada beberapa pernyataan Yang pertama Nabil min Indonesia Nabil nama orang laki-laki Nabil min Indonesia Nabil dari Indonesia Yang kedua Karim min Faransa Karim dari Perancis Yang ketiga Zainab min Almania Zainab dari Jerman Yang keempat Omar min Isbania Omar dari Spanyol Dan yang terakhir Aisyah min Lubnan Aisyah dari Libanon Kemarin kita sudah mempelajari kata ganti Ketika Hua dia kata ganti dari laki-laki Dan Hiya merupakan kata ganti dari perempuan Nah sekarang kita cocokin Kita mencocokkan apa-apa yang ada disini ke yang ada disebelahnya Nabil min Indonesia Nabil dari Indonesia Maka dia orang Indonesia Nabil dari Indonesia Maka dia orang Indonesia Dia orang Indonesia Kita cari dimana adanya Dia orang Indonesia Saya yakin pemirsa sudah bisa menjawab semuanya Ini ke sini Hua Indonesia Dia orang Indonesia Indonesia orang Indonesia Makassari tadi kita pelajari orang Makassar Bantani orang Banten Batawi orang Betawi Dan seterusnya Yang kedua Karim Min Faransa Karim dari Perancis Maka dia Karim tentu nama Nama orang laki-laki ya Karim Min Faransa Maka dia orang Perancis Mana dia orang Perancis Ya Kita tarik garisnya Dia orang Perancis Zainab Zainab itu nama perempuan Zainab dari Jerman Maka Zainab orang Jerman Dia orang Jerman Mana Dia orang Jerman Perhatikan bedanya Di sini kalau laki Diakhiri dengan Ya Laki Diakhiri dengan Ya Kalau perempuan Ya ditambah dengan Ta'amar Butoh Ya Tambah dengan Ta'amar Butoh Jadi Al-Maniyah Al-Maniyah Omar Dari Spanyol Maka dia orang Spanyol Dia orang Spanyol Hua Isbani Terakhir Aisyah Min Lubnan Aisyah dari Libanon Maka dia orang Libanon Hia Lubnaniyah Kalau Lubanon Laki-laki misalnya Zaid Min Lubnan Maka Hua Lubnani Nah Ini Latihan pertama Insya Allah Bisa memahami semuanya Yang kedua Sekarang kita hapus dulu Sekarang Kita sama-sama menjawab Pertanyaan ini Sesuai dengan kondisi kita Masing-masing Pertanyaan pertama kita jawab Kita dari negara mana Ayo Kita dari Indo Indonesia Maka jawabannya seperti apa Min Ayyibaladin Anta Anta Atau Anti Jawabnya Ana Min Indonesia Saya dari Indonesia Maka kalau nanti Jamaah ada yang Pemirsa Rasul TV Ada yang berangkat Menjadi Jamaah Haji Atau Umroh Maka Ketika ditanya Min Ayyibaladin Anta Jawabannya seperti apa Ana Min Indonesia Saya dari Indonesia Nanti kalau ada yang Bingung Misalnya Ada orang-orang Disana kan suka Bingung Bedain Ini dari negara mana Biasanya dia suka Langsung tanya Anta Sini Orang Cina Anta Malizi Orang Malaysia Anta Suri Orang Suri Orang Suria Maksudnya Hal antar Turki Orang Turki Nah Itu Jawabannya Berbeda dengan Yang tadi Bagaimana jawabannya Kalau ditanya Seperti ini Langsung Apakah kamu Orang Suria Maka jawabannya Bagaimana La Ana Indonesia Seperti itu jawabannya Yang ketiga Ini tadi Yang ditanya adalah Laki-laki Anta Yang ketiga sekarang Hal Anti Suria Maksudnya apa Apakah kamu Orang Suria Maka jawabannya Bukan Saya orang Indonesia Seperti apa Perempuan Ya Kalau ditanya perempuan Ya Sama kayak tadi La Ana Indonesia Kita Artikan lagi Sekali lagi Yang pertama Min Ayy Baladin Anta Kamu Berasal Dari Negara Mana Ana Min Indonesia Saya Dari Indonesia Pertanyaan Yang kedua Hal Anta Suri Apakah Kamu Orang Syria La Bukan Atau Tidak Ana Indonesia Saya Orang Indonesia Yang ketiga Bisa 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 Difahami Dengan Baik Dan Pada Minggu Yang akan Datang Juga Kita Akan Mempelajari Masih Di Pelajaran Tentang Warga Negara Ini Supaya Bisa Lebih Mendalami Lagi Dan Lebih Memahami Pelajaran Tentang Warga Negara Ibqo Ma'ana Fi Bernamej Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah Tetap Bersama Kami Ikuti Pelajaran Bahasa Arab Ini Di Channel Rasil TV Kita Buktikan Rasa Cinta Kita Kepada Bahasa Yang Allah Menurunkan Al-Quran Dengan Bahasa Tersebut Yaitu Bahasa Arab Yang Nabi Kita Berbicara Dengan Bahasa Tersebut Yaitu Bahasa Arab Semoga Allah Mempertemukan Kita Semua Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Terima Kasih Atas Perhatian Antum Semua Wallahum Wafiq Ila Aqwa Miltarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Brasil TV Brasil TV Untuk Islam Yang Satu Murat Liar 12 Oей Jay Jum 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 Jum